Halo Halo people Haduh gila gila udah lama gue gak bikin video karena memang udah mulai sibuk Awal-awal tahun ini sebagai budak korporan Sama seperti manusia-manusia biasa lainnya Selamat tahun baru semuanya Selamat semangat baru Selamat bagi yang sudah menikah di tahun baru ini Selamat bagi yang sudah sembuh dari covid Tahun baru ini selamat Bagi yang masih mencari masa depan Masih mencari jodoh Masih mencari pekerjaan Semangat kalian semua Doa gue selalu menyertai kalian semua Di tahun 2020 Banyak rencana yang gugur gitu aja Karena gue anggap 2019 Habis itu langsung ke 2021 Karena 2020 gak ada ya Kita skip aja jadi Semua target, semua rencana Diundur satu tahun Tapi jangan pikiran aneh-aneh lah Semoga, bukan semoga sih Pasti ada hikmah di balik ini semua Tuhan merencanakan di balik Entah itu covidnya nyata Cuma entah itu memang konspirasi untuk diadakan Atau memang bagaimanapun itu ya Biarlah itu menjadi sejarah dan pengalaman Bahwa makhluk sekecil itu aja bisa bikin semua negara kocar kacir Semangat terus deh Kalian punya Tuhan kok yang gak pernah tidur untuk selalu memperhatikan hamba-hambanya yang berlari dan meminta kepadanya Sedih boleh tapi jangan terlalu berlarut-larut lah Gak apa-apa Di dunia ini kan emang ujian ya Mau kaya ujian, mau miskin ujian, mau sehat ujian, mau sakit ujian Kalau mau senang-senang ya adanya di surga Jangan pikir bahwa banyak uang itu nikmat ya Itu bisa jadi bumerang juga buat kalian Yang mau gue sampaikan adalah bersyukur Tapi jangan bandingin keadaan finansial atau keadaan hidup seseorang yang di bawah kita menjadi tolak ukur untuk kita bersyukur Gue agak kurang setuju dengan kalimat itu sih Karena bersyukur tuh gak perlu lo harus liat orang lain dulu baru lo bisa bersyukur Bersyukur itu ya Karena emang lo punya iman dan keyakinan bahwa semua yang dititipkan ke dunia ini adalah memang dari Tuhan Ya itu aja basicnya Fundamentalnya itu, dasarnya itu Bukan keadaan hidup seseorang yang bisa lo bikin syukur deh gue masih lebih daripada dia Itu menurut gue agak kurang tepat sih Mungkin di luarnya fisiknya kelihatannya mereka tidak jauh lebih sejahtera dibanding kalian Tapi siapa yang tau mereka punya hati yang kuat Mereka punya Ternyata dengan hidup seperti itu mereka lebih tenang daripada kita Lebih bahagia daripada kita Lebih memaknai hidup daripada kita Jadi maksud gue jangan pernah Jangan pernah menjudge hidup seseorang Dan jangan membandingkan hidup seseorang Untuk alasan kita bersyukur Kayak gitu sih Di 2021 ini juga gue mau bilang bahwa Covid ya virus itu mau dimana-mana ya bakalan tetap ada Kecuali ada vaksin dan segala macem Tapi kan itu masih ada pro kontra ya Mau pake vaksin atau mau pake plasma Itu dan yang masih Gue juga sebenernya simpang siur sih sama berita itu Karena udah jarang banget buka Sosial media Udah mulai jarang banget buka HV HV Udah jarang banget mulai buka HP Untuk yang terbahan kayak gitu tuh Udah-udah jarang Karena udah mulai sibuk Dan gue gak tau Apakah gue akan Sukses disini Ataupun enggak Tapi yang Gue tanemin di dalam diri gue adalah Yang penting gue yakin Dan gue selalu berusaha Dimanapun gue berada gitu sih Mau nanti belakangnya Gue jadi orang Istilahnya gitu kan Gue jadi orang atau enggak kan Ya itu gue serahin sama Tuhan aja lah Yang penting di setiap langkah Gue selalu yakin dan berusaha Itu aja Semoga kalian juga kayak gitu sih Jangan pernah nuntut hasil Kalau kalian gak mau berproses Maksud gue kan memang Hidup tuh proses ya Tentang proses Kayak Steve Jobs Jack Ma Gimana proses hidupnya Mereka baru ngerasain Kayak di umur berapa Semua orang tuh punya Waktunya masing-masing Mungkin mereka udah nikah Di umur 20 Tapi Lo belum waktunya Karena mungkin Tuhan Kalau lo nikah Di umur segitu juga Hidup lo akan berantakan Makanya Tuhan punya Rencana lain Nikah lo di umur segini Beda dengan dia Lo punya anak di umur segini Beda dengan dia Lo akan kaya di umur segini Beda dengan dia Jadi jangan pernah Membanding-bandingin deh Kalau emang Ngebuka Instagram itu Ngebuat lo jadi Malah insecure Menurut gue Mendingin lo tutup Instagram lo itu Bukan tutup sih Seenggaknya ya Lo istirahat lah Dari sosial media Karena gak semua Yang ada di sosial media itu Ya Mencerminkan kehidupan mereka Manusia itu punya 1001 mimik wajah Jadi Hati-hati aja Gak semuanya yang Terlihat Baik itu baik Yang terlihat Buruk itu buruk Dan gak semuanya terlihat Bahagia itu bahagia Kita gak tau hati orang Kayak gimana Tapi kalo untuk berbuat baik Sih ke semua orang Jangan Beda-beda Yang penting Kita tulus Balasannya mereka nanti apa Yaudah Serahin aja Jadi buat kalian Yang nonton video gue ini Semoga di 2021 Menjadi tahun kita Menjadi Titik balik kita Semua target Semua rencana Semua apapun Yang ingin kalian capai Di 2020 Terlaksana di 2021 Semoga di 2021 Negara kita Stop lah Terpecah belahnya Ini udah keliatan banget Kayaknya Hati-hati sama bazar Segala macem Karena kita gak tau Sekarang Gue aja Mau ngeliat berita yang bener Atau gak itu Jadi agak Rancu Karena terlalu banyak Bazar-bazar yang Tau infonya Sebelum Berita itu keluar Mau nentuin Mau milih Yang bener Berita yang bener pun Agak Agak bingung Jadi makanya Gue gak tau mau balik ke siapa lagi Yang penting kalian punya Goals masing-masing Di hidup kalian Dan yang Terakhir Apa ya Jangan Jangan gampang nyerah sih Itu aja Hidup itu proses Hidup itu ujian Yang penting lo yakin Dan serain aja Semua orang bakal mati kok Cuma lo yang milih Lo mau mati dalam Keadaan kayak gimana Jadi thank you banget Yang udah nonton Video ini Thank you banget Yang udah ngikutin gue selama ini Sebenernya gak ada Inspirasi-inspirasinya Sama sekali sih Cuma Gue Geti aja Di sela-sela kerja Gue mau bikin apa Udah lama gak bikin video Nih mumpung lagi Lumayan Sanggang Bikin Video See you on top Solo people Thank you Sub indo by broth3rmax